Hasil penelitian obat baru penanganan pasien COVID-19 yang dibuat oleh Universitas Erlangga ini akan menjadi obat untuk penyakit COVID-19 pertama di dunia. Kombinasi dari tiga unsur obat ini dipercaya memiliki efektivitas lebih dari 90%. Hasil penelitian obat baru penanganan pasien COVID-19 yang dibuat Universitas Erlangga, Surabaya, Jawa Timur akan menjadi obat untuk penyakit COVID-19 pertama di dunia. Hal ini disampaikan dalam jumpa pers di Mabes TNI AD Sabtu kemarin. Obat baru ini merupakan hasil kombinasi dari tiga jenis obat. Pertama, lopinavir dan azitromisin. Kedua, lopinavir dan dosisiklin. Yang terakhir, hidrokloroquine dan azitromisin. Tiga obat itu dikombinasikan oleh unair menjadi satu obat. Hasilnya, efektivitas obat lebih dari 90%. Obat COVID-19 ini hanya tinggal menunggu izin edar dari BPOM, sebelum diproduksi masal. Kenapa diurut Kimia Pharma hadir di sini? Ya karena Kimia Pharma beserta lembaga farmasi yang katan darat, beserta lembaga farmasi polri yang akan memproduksi, walaupun mungkin kalau tergantung dari ketersediaan anggaran yang bisa dilihatkan pemerintah nanti, mungkin akan melebar lagi untuk pihak BF yang bisa memproduksi. Dina Gurning dan Nyoman melaporkan dari Jakarta.